Raja kelas bulu UFC, Aleksandr Volkanovski mendapatkan serangan mental tepat setelah berhasil memenangi duel di UFC 290. Aleksandr Volkanovski berhasil mengakhiri duel di UFC 290 dengan hasil manis. Raja kelas bulu itu berhasil mempertahankan gelar juaranya dalam duel menghadapi Yair Rodriguez pada minggu, tanggal 9 Juli tahun 2023. Dalam laga tersebut, Volkanovski menang seara TKO berkat pukulannya di ronde ketiga. Namun, setelah berhasil menang dan mempertahankan gelarnya, Volkanovski malah kena mental. Saat berjalan keluar usai pertarungan, Volkanovski sempat melakukan sesi tatap-tatapan dengan petarung peringkat kelima di kelas bulu, Ilya Topuria. Dalam sesi tersebut, Volkanovski rupanya mendapatkan serangan mental dari Topuria. Topuria menyerang tinggi badan Volkanovski yang lebih pendek darinya. Kamu terlalu pendek nak, tutur Topuria. Berdasarkan data yang tersebar di dunia maya, Ilya Topuria memang sedikit lebih tinggi dari Volkanovski. Topuria memiliki tinggi sekitar 170 cm, sementara Volkanovski 168 cm. Dengan aksi provokatif tersebut, mungkin beberapa pihak ingin melihat kedua petarung itu berduel di oktagon. Tapi, fokus Volkanovski saat ini sepertinya ada pada masalah lengannya. Volkanovski dikabarkan membutuhkan operasi untuk mengatasi masalah cedera lengannya.